Kisah pilu durhaka anak di Sumatera Selatan Habisi ibu yang sedang tadarus di masjid Seorang perempuan di Kabupaten Musi, Banyu Asin, Muba, Provinsi Sumatera Selatan Harus meregang nyawa dihabisi anak kandungnya sendiri Saat sedang tadarus membaca Al-Quran, Usai Salat Tarawih di Masjid Baitur Rahman Korban bernama Siti Fatona, 56 tahun Sementara anaknya Muksin, 36 tahun Warga Desa Letang, Kecamatan Babat Supad, Kabupaten Musi, Banyu Asin Berikut laporan dari reporter Tribun Pajri Baiklah terima kasih Rekan Me dan Tribunus dimanapun pada Perlu kami informasikan kejadian tersebut bermula saat Korban Siti Fatona sedang tadarus di Masjid Baitur Rahman Pada saat itu korban mengaji Dan tiba-tiba pelaku, yakni anaknya sendiri Muksin Datang menggunakan pedang dan langsung menikam perut pada bagian sebelah kanan Setelah melakukan penikaman tersebut, korban sempat meminta tolong kepada sang suami Dimana sang suami sendiri saat itu tidak jauh berada dari lokasi Sang suami sendiri langsung lantas mendatangi lokasi penusukan tersebut dan mencoba menolong sang istri Namun ikut dibacok oleh Muksin Namun bacokan tersebut tidak mengenai secara langsung sang ayah Usai melakukan pembacokan, pelaku langsung menuju ke diamannya Selanjutnya masyarakat dan dibantu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku Namun pada saat melakukan penangkapan penangkapan, pelaku mencoba melawan karena saat itu masih memegang senjata tajam jenis pedang Dan mencoba melukai pihak kepolisian Akibatnya pihak kepolisian mengalami luka pada kaki kanannya Usai dilakukan penangkapan terhadap pelaku Diketahui motif dari pelaku sendiri tega melakukan penusukan Karena dendam akibat sebuah kitab kepercayaan dari ia dibakar oleh sang ayah beberapa tahun yang lalu Karena dendam itulah pelaku tega menusuk sang ibu Tidak hanya itu saja rekan me dan tribunnya, pelaku juga sempat melakukan percobaan pembunuhan yang sama Namun gagal diamankan oleh warga Akibat penusukan yang terjadi, Siti Fatona ibunya meninggal dunia akibat luka tusukan yang ada Sedangkan korban sendiri juga mengalami depresi karena melakukan pembenturan kepala ke dinding penjara Sehingga pada saat dilakukan, dievakuasi ke rumah sakit Sungai Lilin Pelaku ulangi pelaku juga meninggal dunia akibat membenturkan kepala ke dinding Demikian rekan me Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!